yu'tu nama atau wakulubuhum wajilah orang yang memberikan apa yang Allah berikan kepadanya dan kemudian dia merasa takut merasa takut kalau sampai yang dilakukan itu tidak diterima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu Billahi Minash Shaitanil Wajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi Nasta'inu ala umurid dunia wad-din wassalatu wassalamu ala asyafil musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pimpinan yang ada di Universitas Islam Sultan Agung Semarang rahimahkumullah pada kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan di majlis yang insya Allah penuh barakah dalam keadaan sehat wal afiat Salawat salam kita hatulkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Salawahu alaihi wasalam Bikaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Semoga kelak di yaumil kiamah kita berhak mendapatkan syafaatnya Amin Yaobbal Alamin Bapak ibu yang saya hormati tema kita pada kesempatan ini adalah beramal yang terbaik atau berbuat yang terbaik karena di WA saya itu untuk membudayakan mutu budaya mutu itu kan kualitas ya kalau saya lihat di dalam Al-Quran Bapak ibu ada kalimat-kalimat yang mengindikasikan kesitu yaitu kalimat ahsanu amalah di Quran itu banyak ungkapan-ungkapan itu di surat Al-Kahfi itu ada innal ladhina amanu wa amilu syarihati inna lanudhi'u aj'aman ahsana amalah kalau tidak salah itu ayat 30 di surat tabarok al-mulek itu juga ada alladhi kholakol mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah nah berkaitan dengan ahsanu amalah sebaik-baik perbuatan atau mungkin kita katakan dengan perbuatan yang berkualitas amal yang berkualitas tidak muncul kecuali dari pribadi yang berkualitas jadi akarnya sumbernya dari situ kalau kita mengharapkan amal yang berkualitas perbuatan yang berkualitas maka tidak bisa tidak kita harus memulai dari membangun pribadi yang berkualitas lalu bagaimana Al-Quran mencoba menggambarkan untuk kita pribadi yang berkualitas pribadi yang berkualitas itu seperti apa saya akan mengutip salah satu ayat saja yaitu di surat Al-Mu'minun ayat 60 ya mungkin bisa diranjut dengan ayat 61 di ayat itu secara garis besar Allah menyampaikan bagaimana manusia-manusia mu'min itu dianggap manusia yang baik berkualitas yuktu nama atau wakulu buhum wajilah orang yang memberikan apa yang Allah berikan kepadanya dan kemudian dia merasa takut merasa takut kalau sampai yang dilakukan itu tidak diterima yaitu tanda kualitas yang paling bagus paling tidak menurut yang saya ketahui ketika seseorang berbuat yang terbaik tapi masih khawatir perbuatan itu belum baik perbuatan itu belum maksimal sebab pernah ditanya Rasulullah pernah ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah Ya Rasul apakah Surat Al-Mu'minun ayat 60 itu bicara pezina bicara peminum minuman keras bicara tukang maksiat mungkin dalam konteks budaya mutu ya berbicara tentang kemalasan wong-wong sing keset wong-wong sing males orang-orang yang tidak produktif Rasul menjawab oh tidak wahai Aisyah tidak ini bicara orang yang produktif ini bicara orang yang sedang berbuat baik dia melakukan satu amal satu tindakan tapi hatinya takut kalau-kalau Allah tidak menerima perbuatannya jadi dari sini Bapak Ibu kalau kita ingin membudayakan mutu dalam diri kita tentu kita memutuhkan diri kita mengkualitaskan diri kita dengan apa berbuat yang terbaik tapi khawatir kalau-kalau Allah belum menerima perbuatan kita kalau-kalau sampai Allah menolak perbuatan kita sehingga upaya perbaikan senantiasa dilakukan sepanjang hayat sepanjang hayat tentu kita tidak asing dengan hadis Nabi yang menceritakan tentang betapa Rasulullah itu istighfar minta maaf bertawbad kepada Allah sampai seratus kali per hari itu karena mengejawantahkan makna hatinya itu khawatir hatinya takut ya Allah jangan-jangan saya salah padahal Nabi sudah dijamin tidak pernah salah sudah maksum tapi tetap merasa karena ada diskusi Bapak Ibu oleh ulama masa lalu cuma saya lupa ini kutipannya di kitab Bapak mungkin di kitab Risalatul Mu'awanah atau Minah Husaniyah saya lupa kutipannya tapi InsyaAllah ada disitu membahas tentang derajat-derajat orang yang menyesali perbuatannya derajat-derajat orang yang istighfar derajat-derajat orang yang taubat yang pertama tentu taubat dari dosa besar berarti memang ini orang yang keliru orang yang salah dan perlu kita ingat orang yang bertaubat dari dosa besar menyesali dari dosa besar Allah akan menerima taubatnya jika benar tentunya dan dianggap dia tidak punya dosa bahkan ada beberapa riwayat kalau surga itu namanya ada delapan pintu surga juga ada delapan cuma namanya kan tidak sesuai dengan pintunya ada yang namanya babut taubah jadi surga itu ada pintu yang disebut dengan babut taubah ada babus sholah ada babu royan ada babus ilah kan kalau surga kan ada jannatul firtos jannatul naim jannatul ma'wah dan seterusnya tapi pintunya kan beda salah satunya adalah pintu taubat artinya orang bisa masuk surga dipanggil oleh Allah lewat pintu yang namanya pintu taubat dosa besar yang ditawbati dosa besar yang disesali karena dia takut kepada Allah maka dosa besar itu dianggap tidak ada itu level paling kecil dari taubat yang berikutnya adalah taubat dari dosa kecil jadi dia khawatir takut ya Allah saya masih dosa kecil meskipun saya sudah tidak dosa besar dia menghindari betul dosa besar dia berusaha betul menghindari dosa kecil tapi dosa kecil tetap aja dilakukan ya kalau kita namanya manusia kesalahan kesalahan kecil lah tetap kita introspeksi diri kita minta maaf kepada Allah dalam konteks budaya mutu berarti namanya manusia biasa lah salah tapi dia menyesali kesalahannya dan berubah untuk memperbaiki dia kalau itu membudaya pada kita luar biasa itu luar biasa kita tidak sombong saya ini orang hebat gak mungkin lah saya salah apalagi korektornya hanya Anda orang yang tidak punya pengetahuan setinggi saya tidak punya jabatan setinggi saya nah ini mental manusia yang gak bisa taubat jadi taubat dari dosa kecil ada level lanjutan ada taubat dari makauhan sesuatu yang dimakauhkan makauh itu tidak salah tidak dosa tapi gak baik ya tidak punya etika kira-kira begitu jadi kita punya adab punya supan santun punya tata kama sehingga adab supan santun tata kama itu masuk kalau tidak benar kan jadi makauhan nanti sesuatu yang tidak disukai ada kok orang yang berbuat hanya menyelesaikan rukunnya saja syaratnya saja sholat ya yang penting sudah lakukan itu tentu tidak punya budaya mutu tidak punya budaya kualitas Rasulullah mencelah jadi di tafsirnya Syekh Tontowi ya tafsir Tontowi itu disebut ketika beliau menafsirkan wa'idha qamu ilas sholati qamu khusalah ketika orang-orang munafik mereka sholat mereka itu malas mereka itu malas beliau mengutip satu ungkapan bahwa dulu itu ada orang munafik sholat subuhnya senantiasa mendekati matahari tabir mendekati matahari tabir kenapa jadi prinsip dia itu begini sepenting aku melakukan yang penting aku mengejarkan tugas dia penuhi tapi dia tidak pernah memiliki adab tidak pernah memiliki etika tidak pernah memiliki sesuatu yang yang diupayakan agar ini berkualitas artinya apa ya dia sering melakukan hal-hal yang tidak pantas meskipun tidak salah tapi tidak pantas nah dalam konsep makamat taubat ini maka yang seperti ini perlu kita sesali kita khawatiri dan kita taubati kalau konteksnya kepada Allah berarti panjengan minum sambil berdiri itu tidak dosa tapi itu makel tidak baik Allah tidak akan menyiksa Anda dengan perbuatan itu tapi Anda dianggap orang bukan berkualitas maka perlu ditawbati Anda memakai baju dengan mendahulukan tangan kiri dulu itu tidak dosa tapi itu sesuatu yang tidak disukai jadi maka ini perlu kita sesali perlu kita evaluasi lah mungkin dalam konteks budaya mutu ya sesuatu yang mungkin tidak ada alasan bahwa itu salah tapi semua paham itu tidak baik dilakukan bukan salah tapi tidak baik dilakukan ini bisa kita kembangkan dalam rangka membangun budaya mutu yang berikutnya adalah taubat dari khilaful awla ini bahasa ulama madhapa nafi ya khilaful awla itu jadi khilaful awla itu begini Bapak Ibu ketika jenengan bangun malam kemudian tidak sholat tahajud padahal jenengan sudah bangun subuh jam 4 kurang 10 jenengan bangun jam setengah 4 sudah bangun tapi jenengan tidak melakukan sholat tahajud itu kan bukan maka sholat tahajud itu sunah kalau tidak dilakukan ya tidak makau ya tidak sunah saja tidak melakukan sunah nah ketika jenengan punya kesempatan padahal kesempatan mendapatkan keutamaan tapi panjenengan melakukan sebaliknya ya itu tidak melakukan itu bahasanya sering disebut ulama salaf khilaful awla jenengan ketemu orang bisa sedekah 10 ribu tapi memilih sedekah 5 ribu itu bukan makau itu namanya khilaful awla panjenengan bisa melakukan yang terbaik tapi memilih melakukan grid yang di bawah terbaik mestinya bisa level 1 jenengan milih level 3 padahal mampu dan bisa punya kesempatan nah dalam konteks makomah tadi anda perlu bertahubat dari yang seperti itu anda perlu meminta maaf kepada Allah dari menyianyikan kesempatan berbuat baik walaupun tidak dosa meskipun tidak makruh jadi bukan kemakruhan perbuatan tadi bukan tentu terlalu tergesa-gesa kita mengatakan orang yang tidak sholat tahajud itu makruh artinya makruh itu kan tidak disukai Allah tentu tidak bahwa itu tidak melakukan sunnah iya tidak melakukan hal-hal yang disajurkan Nabi iya betul jadi khilaful Allah jadi memilih bertentangan dengan keutamaan nah mungkin kita dalam konteks budaya mutu kan juga bisa asli ini bisa punya kesempatan tapi kita lebih memilih yang tidak begitu nah ini kalau kita mau menjadi manusia yang berkualitas hatinya itu takut kalau-kalau perbuatannya ini menjadi masalah ketika nanti dihadapan pada Allah ada yang lebih tinggi ada Bapak Ibu ada yang lebih tinggi dari itu kenapa ketika seseorang tidak ingat kepada Allah jadi orang yang melakukan sesuatu tapi tidak ingat kepada Allah itu perlu ditobati perlu ditobati perlu dimintakan maaf kepada Allah ya Allah saya melakukan ini kok tidak ingat pada Pak Jenengan saya ingatnya pada yang lain padahal ini sudah perbuatan baik ini perlu ditobati artinya amal kita yang berkualitas pun amal kita yang sudah baik pun yang sudah diakui bahwa itu baik tetap saja kita harus mengevaluasi diri kita jadi mengevaluasi diri sepanjang hayat kita itulah mungkin yang berkorelasi dengan apa yang diriwayatkan dalam beberapa hadis bahwa Rasulullah bertawubat dan membaca istighfar ada yang menyebut 70 ada yang menyebut 100 kali setiap hari bayangkan setiap hari itu yang dilakukan Rasulullah dan Rasulullah tidak hanya membaca istighfar astagfirullah tidak begitu tapi Allah Rasulullah memaknai istighfar ini sebagai sebuah upaya meningkatkan mutu diri Rasulullah cuma kan bedanya kalau Rasulullah itu kan semakin lama semakin berkualitas tidak ada penurunan kualitas tapi kalau kita nah ini fluktuatif kadang naik kadang turun ya biasa manusia seperti itu kadang naik kadang turun kadang kita berbuat yang terbaik tapi kadang kita juga melakukan yang kurang baik atau bahkan melanggar aturan ya namanya manusia memang seperti itu tapi tentu dalam konteks budaya meningkatkan mutu kita kita harus senantiasa introspeksi diri khawatir takut kalau sampai-sampai amal kita tidak diterima oleh Allah itulah penjelasan Rasulullah terkaitan dengan pernyataan Aisyah ya Rasul surat al-mu'minun ayat nomor 60 itu membicarakan tentang siapa Rasulullah menyampaikan ini membicarakan tentang orang yang berbuat baik tapi dia khawatir kalau-kalau amalnya atau perbuatannya tidak diterima oleh Allah berarti cara mengkualitaskan diri ikutilah pola yang disampaikan di ayat tadi yang kedua Bapak Ibu bagaimana menjadi mutakin atau mu'min yang berkualitas bagi diri kita tidak lain dan tidak bukan adalah mencintai amalnya atau mencintai perbuatannya betapa banyak Bapak Ibu orang yang berbuat tapi dia jengkel dengan perbuatannya kita tentu sering mendengar ya dalam tema-tema sholat khusyuk kita kan sering mendengar ada pelatihan-pelatihan sholat khusyuk yang sering ditekankan disitu kan disampaikan jangan sampai sholat menjadi beban bagi Anda kalau sholat jadi beban bagi Anda maka Anda tidak akan pernah khusyuk karena perbuatan yang tidak didasari rasa cinta maka perbuatan itu akan terasa berat kalau perbuatan itu terasa berat maka hampir pasti perbuatannya tidak berkualitas tapi kalau didasari rasa cinta senang kita punya pekerjaan dan kita mencintai pekerjaan kita kita punya amal dan kita mencintai amal kita maka insyaallah kita akan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas kita saya bayangkan dulu ulama-ulama salaf imam bukhori lah contohnya beliau itu saking cintanya pada ilmu hadis saking seneng beliau itu pernah menempuh perjalanan lebih dari seribu kilo hanya untuk mendengar satu hadis lebih dari seribu kilo hanya untuk mendengar satu hadis karena kecintaannya kepada ilmu kecintaan karena beliau kebetulan profesinya ahli hadis maka beliau mengupayakan seperti itu mengupayakan seperti itu betapa luar biasanya dan tentu kita melihat sejarah itu banyak sekali kalau kita membaca kitab namanya siyah a'lamin nubala siyah atau cerita perjalanan hidup orang-orang hebat orang-orang mulia di masa lalu ulama-ulama tokoh-tokoh besar di masa lalu disitu kita bisa melihat bagaimana kecintaan beliau terhadap apa yang beliau lakukan dan kualitasnya kita bisa lihat saat ini Rasulullah pun mencintai pekerjaannya jadi nabi ya awal-awalnya sih memang Rasulullah agak agak pusing jadi nabi awal-awal apalagi Rasulullah kan berkali-kali dikritik oleh Allah di Al-Quran tapi lama-kelamaan Rasulullah semakin sempurna semakin sempurna beliau puas jadi nabi seneng jadi nabi makanya Panjendengan jadi apapun jadi siapapun harus mencintai apa yang menyemat pada diri Panjendengan kalau tidak Nurun Sewu orang seperti ini semacam berjalan di apa di belenggu tidak bisa bebas tidak bisa berkualitas dan tentu tidak bisa menghasilkan yang terbaik tidak bisa kalau kita tidak mencintai apa yang kita miliki saat ini Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahumullah jadi mencintai apa yang kita lakukan itu menjadi tunggak bagaimana kita bisa mengkualitaskan apa yang kita hasilkan kualitas itu dilihat dari cinta cinta terhadap perbuatan mahabbah terhadap apa yang kita lakukan orang yang mahabbah Bapak Ibu yang cinta contoh cinta terhadap Al-Quran bayangkan Bapak Ibu sebagian kita baca Quran saja berlepotan tapi orang yang cinta terhadap Quran bahkan mempelajari bacaan Quran itu sampai kiraah 10 10 kiraah ini kurang mungkin orang mengatakan buang-buang waktu kenapa? ya karena dia cinta kita lihat peneliti-peneliti mungkin bagian dari itu teknologi kenapa bisa maju pesat seperti ini teknologi informasi luar biasa tentu kita tidak tutup mata bahwa itu karena kecintaan seseorang terhadap apa yang dilakukan coba kalau orang itu sealah biasa yaudah yang seperti ini sudah saja tidak akan menciptakan budaya mutu kualitas jadi apapun yang kita lakukan kalau kita lihat kalau kita lihat dulu saya itu punya teman pesantren beliau itu saya tanya waktu itu saya masih masih kecil saya tanya beliau ustadz saya pak bagaimana tipsnya agar kita bisa menghafal Quran dengan baik dan cepat beliau jawabnya gini ya sambian aku senang kamu senang dulu punya ketertarikan dulu kalau sudah itu wujudkan senengmu dengan komitmen apa bentuknya apa bentuknya tiap hari minimal 10 jam kau pegang Quran itu minimal syukur bisa sampai 18 jam pegang Quran untuk apa untuk dibaca diulang-ulang sampai Allah membukakan pintu hati ternyata tipsnya juga sama cintai apa yang ingin kau lakukan kalau kita tidak mencintai wahu ahlam susah bagi kita betapa banyak orang yang ugah-ugahan betapa banyak orang yang males ditanya saya tidak mencintai apa yang saya lakukan kalau kita mencintai kita rela berkorban jadi kita bicara cinta kemudian kita bicara berkorban apapun kita korban karena kita mencintai kita mencintai negara kita mencintai almamata kita mencintai agama kita mencintai Rasulullah maka cinta itu pasti akan menumbuhkan pengorban kita mencintai pasangan kita kita mencintai anak kita pasti kalau cinta itu benar yang muncul adalah kita siap berkorban bukan hanya waktu tapi bahkan nyawa pun siap dikorbankan asalkan demi cinta dari dalam konteks apapun adalah bagaimana kita bisa mencintai terus yang ketiga Bapak Ibu bagaimana kita bisa menjadi mutakin yang baik dalam konteks budaya mutu ini berbuatlah yang ikhlas karena Allah jadi Bapak Ibu kalau kita berbuat sesuatu ikhlas karena Allah maka yang kita lakukan itu insya Allah endek hanya orang-orang yang ikhlas yang bisa berbuat yang terbaik yang bisa melakukan sesuatu melampaui batasan ekspektasi yang dikehendaki jadi karena ikhlas saya mempersembahkan ini yang terbaik untukmu ya Allah saya mempersembahkan ini karena saya dedikasikan untuk agama saya kalau pulau pahajan melakukan apapun aktivitas kita meskipun itu ibadah gaya mahtoh niatnya ikhlas lillahi ta'ala yakin yang muncul adalah kualitas karena Allah yang akan memberikan bimbingan kepada kita untuk mengkualitaskan amal kita jadi semuanya itu bimbingan dari Allah kita yakin Allah akan memberikan ilhamnya kepada manusia yang serius necoro Al-Quran berkata wal-lazina jahadu fina lanah diannahum subulana surat al-qasos ayat terakhir barang siapa yang bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh tapi fina fina itu karena Allah jadi jendengan punya kesungguhan karena siapa panjangan punya kesungguhan karena apa karena dunia wikah atau karena Allah wal-lazina jahadu fina sungguh-sungguh tapi karena Allah itulah kolaborasi dari kesungguhan dan keikhlasan pun necoro seperti itu apa yang terjadi lanah diannahum pasti Allah akan memberikan petujung untuk apa melakukan yang terbaik jalan-jalan Allah akan dibukakan jalan-jalan Allah akan dibukakan pintu-pintu keberkahan akan dibukakan kalau penduduk suatu wilayah penduduk suatu komunitas mereka iman dan taqwa bentuknya adalah jahadu fina itu jadi tenanan punya kesungguhan maka yakin Bapak Ibu yakin Allah akan menunjukkan jalannya dan testimoni seperti ini banyak saya itu punya beberapa testimoni testimoni bukan dalil tapi bagus dulu saya ini kan transmigran Bapak Ibu jadi saya itu orang pedalaman orang pedalaman transmigran tahun 2000 saya masih hidup di pedalaman hampir saja dipatok ular untung gak jadi kalau jadi ya saya sudah wawahu alam udah olah kobra masalahnya udah di depan mata udah nyetuk ini alhamdulillah saya melompat ya itu aja nah luah biasanya begini di daerah situ ada masjid masjid ini gak diupaini ilas nah tapi kita mencoba ngubaini yang sholat cubuh berapa? dua orang nanggol lampu teplok nanggol lampu teplok orang diajak gak ada yang mau padahal muslim gak ada yang mau tapi kita sampaikan yang penting itu kita sungguh-sungguh ya Allah saya senantiasa melakukan ini berusaha dengan sungguh-sungguh engkau yang membuka jalannya alhamdulillah bapak ibu berjalannya waktu ternyata masjid itu kemudian menjadi agak makmur bahkan saya pernah tanya kepada yang yang apa yang akhirnya jamaah disitu loh jendengan kok jamaah disitu kenapa saya itu gak tahu lama-lama kok kasihan tiap pagi itu ada orang bawa sentih bawa takmal teplok melakuin ngejit akhirnya dia itu tergerak karena melihat apa lampu teplok yang digawon itu karena belum ada listrik di pedalaman dan pengalaman setiap ada orang yang punya kesungguhan di area pedalaman itu meskipun di tempat dimana orang banyak suku-suku asing mesti saja Allah akan membuka jalannya satu-satu sungguh-sungguh dan ikhlas itu itu bukan dalil yang dalil pemasalahan kita itu kan kadang ketika kita berbuat kesungguhannya kurang keikhlasannya lemah karena seperti itu tentu mutu dan kualitas bergantung terhadap itu Allah akan memberikan kepada kita jalan-jalannya jalan yang tertutup tembok yang tertutup tidak ada jalan keluar yakin kalau anda bertakwa kepada Allah yakin masalah sebesar apapun Allah akan memberikan jalan keluar apakah masalah kita lebih besar daripada Nabi Musa yang dikejar dan di depannya ada laut tidak ada jalan keluar secara logis kok tiba-tiba laut terbelah tidak ada tapi kenapa bisa ya karena beliau itu dalam berbuat ikhlas kesungguhannya luar biasa ini yang kadang belum kita miliki mungkin kita punya alat mungkin kita punya teknologi mungkin kita punya segala perangkat tapi ingat bahwa perangkat dari kolbu inilah yang paling kuat untuk mendorong kita kita bisa membuat sejarah karena kita punya kesungguhan kita punya keikhlasan tanpa itu semua kita hanya akan dilewati waktu dan suatu saat tidak ada yang mengingat apa yang pernah kita lakukan semakin tinggi keikhlasan kita yakin kita akan semakin berbuat yang terbaik Bapak Ibu hadirin hadirat demikian yang bisa saya sampaikan jadi intinya monggo untuk membangun budaya mutu yang pertama kita berbuat yang terbaik tapi tetap kita mengevaluasi diri khawatir kalau-kalau perbuatan kita itu tidak diterima oleh Allah yang kedua kecintaan kita kepada apa yang kita lakukan mestinya menjadi basis dalam perbuatan kita dan yang terakhir bersungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah maka Allah akan memberikan jalannya kepada kita ketika buntu ada maka Allah akan membukakan pintu-pintu solusi bagi kita semoga kita semua termasuk golongan manusia yang disempurnakan oleh Allah akhlak dan mutunya amin ya robbal alamin terima kasih mari kita akhir dengan doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad alhamdulillahi robbil alamin Allahumma ufir lana dhunubana wa liwalidina wa li masyayikhina wa liman hadar fi hadal majlis wa lijami'il muslimina wa al-muslimat wa al-mu'minina wa al-mu'minat al-ahyai minhum wal-amwad Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akharijna mukhoja sidqi wa at'allana millatun kasut al-nasirah Rabbana adhina fi dunia hasanah wa fi al-akhirati hasanah wa dhina adhaban subhanak Allahumma wa bihamdik ashahadu an la ilaha illa anda astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallam wa ala sayyidina muhammad walhamdulillahi wabbil alamin terima kasih kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam wa rahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah